Hai semua teman-teman Jumpa lagi dengan emak di youtube channel emak Hesti Juliana Untuk teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak Jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah Nyalakan juga loncengnya Agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak Ikutin terus ya Selamat menonton Di video kali ini emak memperbagi kegiatan emak di pagi hari Masak-masak menu harian di dapur emak yang sederhana Emak mengucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini Semoga videonya bermanfaat Menginspirasi dan kalian terhibur Jika suka dengan videonya jangan lupa di like ya Dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya Terima kasih Kegiatan emak di pagi ini emak mulai dengan memanasi jahe merah ya teman-temannya Jadi emak itu selalu stok untuk beberapa hari ke depan di freezer Dan setiap pagi itu emak panasin seperti ini Jadi selama masa corona ini kami selalu minum jahe merah untuk menambah imunitas tubuh Untuk yang tidak suka terlalu pedas emak tambahin susu kental manis Kalau untuk pasu langsung jahe merahnya ya Karena kalau kami enggak tahan ya teman-temannya Jadi selalu ditambah susu Nah lanjut kegiatan emak yang lain Ini emak mau masak-masak menu harian Yang sederhana aja ya teman-temannya Karena kalau yang ribet-ribet itu emak itu enggak pandai dan enggak bisa Emak di tungku yang sebelah sudah masak Sup ayam kampung ya teman-temannya Jadi anak-anak emak dan mertua itu lagi ada batuk ya Jadi emak masak sup ayam kampung Biar menghindari minyak-minyak Dan ini emak di tungku sebelahnya mau menggoreng ya teman-temannya Jadi itu emak tambahin sedikit tepung di minyaknya Biar itu minyaknya enggak muncret-muncret Enggak keluar-keluar ya teman-temannya Karena ini emak mau masak pare Nah kalau pare itu biasanya Kalau digoreng pasti muncret minyaknya Jadi itu kadang tangan emak itu sampai kena terbakar Kena minyak panas Jadi ini emak tambahin tepung roti Untuk menghindari minyaknya itu muncret-muncret Nah di tungku sebelahnya itu Sudah mendidih ya teman-temannya Jadi emak aduk Emak tunggu sampai beberapa menit Tanpa itu dagingnya lembut baru memasukkan sayur-sayurannya Menunggu emak selesai menggoreng ikan Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik Dan menonton video emak yang sederhana ini Semoga videonya bermanfaat Menginspirasi dan kalian terhibur Dan buat teman-teman emak yang setia hadir di setia video emak Jangan lupa tinggalkan jejak Agar emak bisa datang mengunjungi teman-teman semua Dan buat teman-teman emak yang setia menonton Walaupun tidak pernah komen Tidak punya channel Mau ucapkan terima kasih ya Selalu dukung emak Dengan cara klik like Comment dan subscribe Dan buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak Perkenalkan aku Hefti Juliana Emak seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga anak perempuan Dan kegiatan emak itu hanya seputaran ibu rumah tangga ya Beberes, masak-masak, dan mengasuk anak di rumah Jadi teman-teman emak jangan pernah bosan ya Terima kasih Lanjut ke videonya Ikan yang pertama tadi sudah mengangkat ya Lanjut ini ikan yang trip keduanya itu emak goreng Nah yang dari tadi emak goreng itu gak ada yang muncret-muncret ya Jadi itu emak belajar juga dari teman-teman Nonton video-video teman-teman Jadi banyak juga ya gunanya kita menonton video-video teman-teman Itu ada yang kita tidak tahu Yang tidak kita pernah buat Karena lihat video teman-teman Jadi tahu dan kita mencobanya Jadi yang baik-baik itu Jadi sisi positif ya untuk kita Dan untuk ke depannya itu jadi lebih semangat Dan kita lebih memperbaiki apa yang kurang dari diri kita Jadi emak itu dari dulunya menggoreng gak pernah ya pakai tepung Jadi selalu gorengnya ditutup pakai tutupan panci Biar jangan muncret-muncret Jadi ini emak belajar ya teman-teman ya Ternyata seperti itu Jadi enggak emak coba Ternyata betul enggak ada muncret-muncret Nah selesai emak menggoreng Ini lanjut emak mau menyambal ya teman-teman ya Jadi itu emak sudah blender Itu bumbunya seperti biasa ya teman-teman buat juga Bawang merah, bawang putih, cabai, sedikit, dan tomat Dan ini emak tumis dulu sampai beberapa menit Sampai itu airnya menyusut Dan enggak lupa ya teman-teman Emak tambah garam dan gula Nah kalau kaldu emak itu jarang pakai ya Kalau hanya sekali-sekali aja emak pakai Jadi setiap hari itu emak masak Jarang ya teman-temannya yang ribet-ribet Seringnya yang seperti ini Mungkin teman-teman itu sering lihatnya emak itu sering masak goreng Soap-soap, rebus-rebus Karena kalau yang lain-lain itu emak itu kadang takut mencobanya ya teman-teman ya Takutnya gagal dan anak-anak itu enggak suka Jadi emak itu ya masaknya yang sederhana-sederhana aja Yang penting anak-anak itu suka Nah setelah sopnya itu matang Emak angkat dan ini emak lanjut mau masak sayur Jadi emak ini masaknya sayur rebusan aja teman-teman ya Ini sayur bayam direbus Karena anak-anak emak itu sudah makan Sudah masak sop Sop ayam kampung Jadi ini sayurnya hanya untuk saya dan pak suami aja Masak sayur bayam Emak tambahin sedikit garam Dan emak hatan nanti setelah matang itu emak tambahin bawang goreng Untuk bikin wangi sayur bayamnya Nah karena emak itu masak dua tungku Jadi harus diperhatikan juga ya teman-teman ya Di sebelahnya jangan sampai kegosongan atau kering Jadi itu sebentar-sebentar emak pegang ke sebelah sana Ke sambalnya Sebentar juga ke sebelah sini Nah ini sayur bayamnya sudah matang ya teman-teman ya Karena kalau bayam itu kan 5 menit aja udah matang Karena kalau terlalu lama nanti jadi terlalu masak Nggak ada lagi gijinya dan manfaatnya Jadi itu sudah matang langsung emak angkat Nah ini di sambalnya Karena tadi mak buat itu cabainya cuma 2 biji waktu di blender Karena biar anak-anak itu bisa makan Jadi ini mak tambahin cabai iris-iris di sambalnya Biar pak suami bisa makan sambal yang mak iris-iris ya Karena mak itu lagi males bikin sambal pedas Untuk cocolan pak suami Jadi mak tambahin di sambalnya aja Cabai iris-iris Jadi setiap hari itu mak selalu pisah ya Masak sambal yang pedas dan yang nggak pedas Jadi kalau lagi males ya begini teman-teman Mak masukkan aja langsung cabai iris-iris ke sambalannya Nah ini sudah matang ya teman-teman ya Sudah cocok rasanya Ini mak sambal Ikan parehnya Oh iya teman-teman Mari ini masak apa ya Apa sama seperti emak Masaknya yang sederhana aja Yang goreng-goreng Dan yang simple-simple aja Karena Kadang kita itu masaknya yang Mana yang kita bisa ya teman-teman ya Jadi kalau yang nggak bisa nanti Mau belajar masaknya Jadi kelamaan Waktunya jadi habis Nah ini lanjut ya teman-teman Emak mau beresin Meja makan Sebelum Emak itu Mandi Karena kalau selesai masak Emak langsung Kalau tidak mencuci piring Beresin meja makan Yang sudah berantakan Dari malam Nah ini emak lap-lap Dengan Air basah Biar itu minyak Sisa-sisa makanan Yang di meja itu Bisa hilang ya teman-teman ya Maklum lah Emak itu Punya anak-anak kecil Kadang itu meja makan Bisa berantakan Semua Jadi emak rapikan Emak bersihkan Jadi kalau nanti mau makan Mejanya sudah bersih Teman-teman emak Jangan salah fokus Sama rambut emak Yang kunyukulnya Atau berantakan Karena kalau pagi itu Kadang Ya gulung-gulung aja Itu rambutnya Jadi berantakan Seperti itu Karena kalau emak-emak itu Di rumah pasti begini ya Teman-teman ya Wajunya yang seadanya Rambut pun Kadang lupa Untuk sisiran Jadi maklum aja ya Teman-teman ya Untuk di akhir video Mau ucapkan terima kasih Buat teman-teman emak Yang sudah mengikuti Kegiatan emak hari ini Sampai jumpa Di vlog emak berikutnya Terima kasih